Pemirsa warga Poris Pelawat Indah, Kecamatan Cipondo, Kota Tangerang, Banten menyulap tempat pembuangan sampah menjadi seperti museum jalanan. Warga membuat raga mural sosok pahlawan nasional, salah satunya Wagarudolf Supratman. Jalan Haji Baan di lingkungan warga RWN04 Poris Pelawat Indah, Kecamatan Cipondo, Kota Tangerang, disulap menjadi museum jalanan. Dinding tembok dipenuhi deretan raga mural sosok pahlawan nasional hingga toko daerah setempat. Di antaranya pencipta lagu Indonesia Raya, Wage Rudolf Supratman. Kemudian Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara, dan Muhammad Hatta. Terdapat juga sosok Presiden Pertama Republik Indonesia, Soekarno. Kemudian mantan Presiden Soeharto, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, hingga Presiden Joko Widodo. Selain mural sosok pahlawan nasional, di lokasi ini masih banyak lagi toko lain, seperti kepala daerah dan sosok pemuda warga setempat. Mural dibuat berawal atas keprihatinan warga, karena kerap dijadikan tempat pembuangan sampah liat. Warga setempat berinisiatif dengan menggandeng sejumlah seniman mempercantik tempat ini, yaitu dengan konsep mural sosok pahlawan nasional dan sejumlah toko daerah setempat. Ya, tadi memang sini ada pembuangan sampah. Bagaimana caranya kita untuk sampah ini dan ada tubuhkan sampah di sini, sehingga saya ngobrol-ngobrol dengan warga setempat dan tempatnya di preskopi, ngobrol dengan teman-teman, bagaimana caranya kita tembok-tembok yang ini kita gambar dengan tujuh pahlawan dan lain-lain. Tujuhannya, ya, generasi nanti penulis biar dia kenal, siapa tetap pahlawan-pahlawan yang sebenarnya. Deretan mural-mural sosok pahlawan nasional ini diharapkan bisa mempercantik lingkungan dan juga dapat mengedukasi masyarakat luas yang melintas di lokasi ini. Hakim Najili, JPMTV, Tanggerang, Banten